Bismillahirrahmanirrahim Kita sekarang sampai di pembahasan Inna wa Ahwa Tuhat Dibait ke 174 Jadi kebalikan Dari Kana Dari segi amalnya Ini adalah bagian kedua Dari huruf-huruf nasih Untuk Ibtidak Mumtada dan Hobar Karena memang asalnya adalah Mumtada Hobar yang kemudian Di nasih Di nasah Oleh huruf-huruf nasah ini Wahia sitatu ahrup Dia ada enam huruf Inna wa Anna Waka Anna Lakina Laita Dan La'alla Wa'adahat Sibawih Dan Sibawih Menghitungnya Khomsah Ada lima Dia tidak memasukkan Inna yang berharukat Fathah Lian Aslaha Inna al-Maksuroh Ya Kama saya ati Karena Asalnya itu adalah Inna yang Kasroh Sebagaimana Akan datang Penjelasannya Sibawih Sibawih itu Menuliskan Di dalam Al-Kitab Dalam kitabnya Di dalam Bab yang beliau Namakan Babul huruf Ul-Homsah Bab huruf yang lima Al-Lati Ta'malu Fiha Ba'daha Ka'malin Fi'li Fima Ba'dahu Ya Bahasanya agak rumit Kalau al-Kitab Kenapa beliau Menggugurkan Anak Karena memang Anak itu Sama dengan Inna Karena kan Kedua-duanya Bermakna sama Taukit Jadi Sebenarnya Dia satu huruf Yang kemudian Bisa Berubah Hamzahnya Bisa Kasroh Bisa Fathah Itu nanti Ada pembahasan Khusus Ya Dimana Harus Kasroh Dimana Harus Fathah Itu ada Pembahasannya Wa ma'na Inna Wa'na Taukid Kedua-duanya Bermakna Taukid Wa ma'na Ka'anna Tasbih Ya Ma'na Ka'anna Itu Tasbih Menyerupakan Jadi Artinya Sa'akan-akan Yaitu Bagaikan Yang bermakna Tasbih Menyerupakan Wa'na 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 Maknanya Lilistidrok Lilistidrok Itu kalau Diterjemahkan Artinya Tetapi Jadi Makna Istidrok Itu kan Ruf'u Tawahumin Ya Ruf'u Tawahumin Yang menghilangkan Suatu Waham Ya Yang ada Di perkataan Sebelumnya Pilkalamil Mukodam Ada Di perkataan Sebelumnya Itu makna Dari Istidrok Sehingga Diterjemahkan Itu Tetapi Wa'la'ita Dan Laita Littamanni Bermakna Untuk Tamanni Angan-angan Wa'la'anla Dan La'anla Littaroji Ya Untuk Berharap Ya Wal-Ishfak Ya Isfak Itu apa Artinya Kalau Taroji Itu kan Berharap Pada Kebaikan Sesuatu Yang disukai Kalau Isfak Itu Berharap Pada Kejelekan Pada Sesuatu Yang Dibenci Ya Jadi Berharap Sesuatu Yang jelek Isfak Perbedaan Antara Taroji Dan Tamanni Anna Tamanni Yakunu Filmum Kini Bahwa Tamanni Itu Bisa Untuk Suatu Yang Mungkin Terjadi Diartikan Andaikan Andaikan Zaid Itu Berdiri Dan Juga Berlaku Pada Sesuatu Yang Tidak Mungkin Andaikan Masa Muda Kembali Kembali Lagi Pada Suatu Hari Ini Merupakan Syairnya Abu Atahiyah Jadi Kalau Laita Itu Berlaku Untuk Sesuatu Yang Mungkin Dan Juga Berlaku Untuk Sesuatu Yang Tidak Mungkin Kalau Di Quran Itu Banyaknya Sesuatu Yang Tidak Mungkin Ya Andaikan Aku Menjadi Tanah Ya Itu Banyak Di Quran Dan Biasanya Menunjukkan Sesuatu Yang Tidak Mungkin Ya Kalau Yang Mungkin Misalnya Misalnya Kisah Empat Orang Anak Muda Yang Berkumpul Di Dekat Kaabah Itu Abdullah Bin Umar Kemudian Anak Anak Zubair Ada Abdullah Bin Zubair Ada Urwah Bin Zubair Dan Musa'ab Bin Zubair Ya Itu Abdullah Bin Umar Mengatakan Taman Nau Berangan Angan Kalian Taman Nau Disitu Makan Bercita Cita Sesuatu Yang Mungkin Terjadi Dan Itu Kisah Sangat Bagus Dalam Memberikan Motivasi Seperti Abdullah Bin Zubair Berangan Menjadi Seorang Holipah Ternyata Betul Dia Menjadi Seorang Holipah Urwah Bin Zubair Berangan Menjadi Seorang Ulama Ternyata Betul Menjadi Seorang Ulama Kemudian Musa'ab Bin Zubair Berangan Ingin Memimpin Irak Dan Menikahi Dua orang Perempuan Dan Itu Angan Mereka Tercapai Semuanya Ada pun Abdullah bin Umar Dia Mengatakan Aku Berangan Agar Diampuni Oleh Allah Kisah Ini Disebutkan Di dalam Siar Alam Nubala Oleh Zahabi Beliau Mengatakan Dan Dimungkinkan Kemungkinan Besar Abdullah bin Mungkin Mungkin Tidak Tidak Boleh Mengatakan Semoga Masa Muda Itu Bisa Kembali Karena Itu Suatu Yang Tidak Mungkin Kalau Orang Sudah Sampai Di Usia Tua Tidak Mungkin Masa Masa Kembali Lagi Maka Tidak Boleh Dengan Menggunakan Ala Perbedaan Antara Taraji Dan Isfak Itu Bahwa Taraji Itu Untuk Sesuatu Yang Disukai Semoga Allah Merahmati Kami Wal Isfak Fil Makru Dan Isfak Itu Adalah Pada Sesuatu Yang Tidak Disukai Semoga Musuh Datang Jadi Itu Suatu Yang Tidak Disukai Kedatangan Musuh Itu Untuk Makna Dari Ahwat Kana Wah 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 Dihil Huruf Ta Malu Aksa Amal Kana Fatan Sibul Isma Tar Ful Hobar Nah Ini Secara Hukumnya Huruf Huruf Ini Berfungsi Ya Kebalikan Dari Fungsi Kana Yang Maka Inna Wahu Tuh Itu Memansubkan Isim Dan Memarfukan Hobar Nahu Inna Zaidan Ko Imun Fahiyya Amilatun Filjuz'ain Wahada Madhabul Basari Ya Dan Dia Memiliki Amal Memberiki Pengaruh Terhadap Kedua Bagiannya Itu Terhadap Isim Dan Hobarnya Dan Ini Merupakan Madhab Basroh Ulam Basroh Nah Tetapi Madhab Kufah Ya Kalau Madhab Kufah Tidak Berfungsi Pada Hobarnya Dia Tetap Dalam Keadaan Marfu Seperti Sebelum Dimasuki Oleh Inna Jadi Kalau Madhab Kufah Tidak Berfungsi Jadi Tetap Kedua 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 Sebagai Mumtadah Hobar Tidak Berfungsi Makanya Yang Sering Kita Gunakan Sebenarnya Madhab Basroh Kebanyakannya Itu Kalau yang tadi dibayat yang sebelumnya 175 itu contoh ya Zaidan isim inna Alimun hobar inna Nah itu contoh dari anna Anni kuf'un Ya nya itu isim anna Kuf'unnya hobar Contoh lakinna Ibna isim lakinna Zudigini hobar Dari lakinna Di dalam bait ini Dikatakan Perhatikan Susunan ini Artinya Dia wajib Susunannya itu Isim lalu hobar Illa filadzi Kalaitafiha awuhuna Ghoirul bazi Kecuali yang seperti Laitafiha ini contoh Laitafiha awuhuna Ghoirul bazi Itu kan dibalik ya Fihah atau hunanya itu Hobar Ghoirul bazi nya Isimnya Ini sebagai contoh Kecuali Yang dalam Seperti contoh ini Itu boleh Hobarnya didahulukan Wajib mendahulukan isim Di bab ini Dan mengakhirkan Hobar Ini Pengecualiannya Apabila Hobar itu Berupa Zorob Au jarun Wa majruran Atau jarun Majrur Fa innahu La yalzamu Ta'khirahu Ya Sungguhnya Dia tidak Mesti Mengakhirkannya Ya Wa tah tahada Kisman Ya ada dua Bagian Yang pertama Ahadu Ahaduhuma Annahu Yajuju Taqdimuhu Wa tahhiruhu Ya Yang pertama itu Boleh Boleh Didahulukan Atau Diakhirkan Contoh Laita Fiha Ghoirul bazi Nah ini Yang dalam Bait Ya Laita Fiha Fiha itu Hobarnya Ya Hobar Laita Ghoirul bazi Ya Andaikan Padanya Tidak ada Al-Bazi Al-Bazi Itu orang Yang Apa Yang kata-katanya Buruk Jorok Awla Itahuna Ghoirul bazi Ayalu Al-Waqih Makna Dari Al-Bazi Fa Yajuju Taqdimuh Fiha Wahuna Ala Ghoir Wa tahhiruhuma Anha Jadi ini Bagian Pertama Yang boleh Didahulukan Boleh Juga Diakhirkan Wasani Dan yang kedua Annahu Yajibu Taqdimuhu Wajib Mendahulukannya Mendahulukan Hobar Nahu Laita Fiddar Sohibaha Ya Andaikan Di dalam rumah Ada Penghuninya Nah ini Kenapa Wajib Didahulukan Hobarnya Fala Fala Yajuju Ta'khiru Fiddari Li Alla Ya Uda Domir Ala Muta Akhirin Ya Supaya Domir Itu Tidak Kembali Ke Yang Ked Depan Kalau Yang Namanya Domir Itu Kan Kembali Ke Yang Sebelumnya Yang Di Belakangnya Sehingga Tidak Boleh Isim Didahulukan Karena Sohib H H Kembali Ked Dari Ya Kalau Sohib H H H Didahulukan Pirdarinya Diakhirkan H H H H H Tidak Mungkin Kembali Kedepan Sehingga Ini Kondisi Seperti Ini Wajib Didahulukan Ya Lafzan Warutbatan Secara Lafad Dan Rutbah Sunan Walayyajuju Takdimu Ma'muril Hobar Alal Ismi Tidak Boleh Mendahulukan Ma'mur Hobar Ini Pernah Kita Bahas Sebelumnya Tentang Ma'mur Hobar Jadi Hobar Itu Sebagai Amil Lagi Sehingga Ada Ma'murnya Alal Ismi Terhadap Isim Idhaka Nagoyro Zorfin Walamajrur Apabila Bukan Zorob Dan Juga Bukan Majrur Nahu Nahu Inna Zaidan Akilun To'amaka Inna Zaidan Zaidan Isim Inna Akilun Hobar Inna To'ama To'amanya itu Ma'mul Hobar Karena Dia Sebagai Ma'mul Bih Dari Akilun Jadi Akilun Beramal Tidak Boleh To'am Sebagai Ma'mul Hobar Itu Didahulukan Dari Isim Didahulukan Dari Zaidan Begitu Apabila Ma'mul Zorob Atau Jarmajrur Inna Zaidan Wasikun Bika Bika Itu kan Jarmajrur Dia Sebagai Ma'mul Dari Wasik Ma'mul Dari Hobar Tidak Boleh Mendahulukan Bika Dari Zaidan Tidak Boleh Mendahulukan Indah Wa Ajaz Ba'duhum Sebagian Mereka Membolehkan Wamin Wajah Wajah Alah Minhu Qawluhu Minhu Qawluhu Fala 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 Talhani Fihah Fainna Bihub 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 Akhoka Musab Qalbi Jamun Balabiluh Itu kan Fainna Bihub 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 Itu Jarmajrur Didahulukan Dari Isimnya Akhoka Musab Qalbi Nya Hobar bihubinya itu kan makmul makmul hobarnya ini dalam syair ini ada sehingga sebagian mereka membolehkan nah itu tentang mendahulukan dan mengakhirkan hobar jadi ada yang wajib diakhirkan hobarnya sunan aslinya ada juga yang boleh didahulukan, boleh diakhirkan ada juga yang wajib didahulukan jadi tiga kondisi nah kemudian berikutnya, baik berikut itu membahas tentang inna anna tadi jadi kapan inna berharokat kasroh kapan berharokat patah anna wahamzah inna ya hamzah inna itu membahas hamzahnya hamzah inna iftah lisaddi masdar masadaha ya patahkan ya untuk menempati tempat masdar wafisi dan pada selain itu kasrohkan jadi sebenarnya sama ya inna anna itu hanya dia tergantung posisinya dimana penggunaan kasroh dan patahnya ya lah salah satu ahwal nah ada tiga keadaan wujubul fatih yang pertama wajib patah yang kedua wawujubul kasri wajib kasroh berarti inna kalau wajib kasroh inna wajib patah anna wajawazul amrain boleh kedua-duanya fayajibu fatuha idha kuddirot bimas darin maka wajib patah apabila ditakdirkan di di perkirakan asalnya itu dengan masdar kama idha wakuat fi maudi marfu'i fi'lin seperti apabila terletak setelah terletak apa dalam keadaan marfu fi'il marfu dari fi'il maksudnya jadi pa'il dalam kondisi jadi pa'il misalnya yujibuni anna kako imun ya membuatku kagum bahwa kamu berdiri aek kiyamuka ya yaitu kiyamuka nah kiyam itu kan masdar ya mas jadi bisa ditakwilkan kepada masdar anna kako imun itu sama dengan kiyamuka berarti kan jumlah anna kako imun itu sada masada masdar menempati posisi masdar jadi bisa ditakwilkan kepada masdar maka disinilah wajib patah anna tidak boleh inna jadi yujibuni anna kako imun ya tidak boleh yujibuni inna tidak boleh karena dia bisa ditakwilkan kepada masdar au mansubihi atau dia menjadi mansub dari fi'il berarti jadi maf'ulbi dalam keadaan maf'ulbi nahu arobtu anna kako imun ya itu kan bisa ditakwilkan ay kiyamaka aku mengetahui bahwa kau berdiri jadi kiyama itu kan mansub dia bisa ditakwilkan kepada bentuk masdar nya au fi maudi majrurin biharfin atau dalam keadaan majrur dengan huruf ya ajib itu min an nakar min an nakar ko imun ay min kiyam ya karena bisa ditakwilkan kepada masdar maka wajib patah wa inna maqala lisaddi masdarin masardaha untuk menempati posisi masdar walam yakun lisaddi mufrodin masardaha untuk menempati tempat mufrod ya tidak dikatakan menempati tempat mufrod li'annahu khadiyasudul mufrod masardaha wa yajibu kasruha ya karena kadang-kadang menempati tempat mufrod ya tetapi wajib kasro jadi disini yang harus diperhatikan itu menempati tempat masdar bukan mufrod ya zonantuz zaidan innahu qaimun fahadih yajibu kasruha wa in sarda masardaha mufrod bisa menempati posisinya itu suatu mufrod ya maksudnya terbalik maksudnya harus masdar itu bisa menggantikan posisinya bukan menempati posisi masdar masdar menempati posisinya jadi bukan mufrod yang menempati posisinya tetapi tidak bisa ditakwilkan kepada masdar ya idla yashihu tidak 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 benar ya dikatakan zonantuz zaidan qiyamahu ya itu tidak bisa dikatakan seperti itu ya sehingga kalau seperti ini tidak tidak wajib mata justru wajib kasruh ya zonantuz zaidan innahu qaimun karena posisi innahu qaimun itu sebagai maful kedua dari zonantu fa'in lam yajib takdir huhabi masdar lam yajib patuh maka kalau tidak wajib apa namanya pentakwil menakwilkannya dengan masdar bisa diganti oleh masdar maka tidak wajib juga fatha bal tuq sarubujuban awjawazan ya tapi wajib kasruh atau boleh ya boleh kasruh boleh fatah alama sanubayin sebagaimana apa yang akan kita jelaskan di bawah ini ada dua bagian ahaduhuma salah satunya wujubul kasri wajib kasruh yang kedua boleh fatah dan kasruh wa asaro ila wujubil kasri biqaulihi beliau berisarat kepada wajibnya kasruh dengan perkataan di dalam baiknya fa'aksir nah ini beberapa kondisi yang wajib kasruh walaupun nanti ditambah lagi oleh pensarah ya ibn wakil ada tambahan yang tidak disebutkan oleh ibn malik fa'aksir fil ibtida kasruh kan di dalam ibtida kalau dia berada di awal awal kalimat wafibad isilah dan juga di sebagai permulaan silah silah musul wahaihtu inna liyaminin muqmilah au huqiyat bil qawul au hallat mahal halin kazurutuhu wa innidhu amal itu contohnya contoh yang dalam keadaan hal kazurutuhu wa inni itu kan hal menjadi hal wa innidhu amal wakasaru wakasaru mimba'di fi'lin ulliqa bil lami ka'lam innahu ladhu tuqo ya kita jelaskan ya baik ini yajibul kasruh fis sitati mawadi wajib kasruh dalam enam tempat al-awwal idha waqo'at inna ibtidaan ya apabila inna itu terletak di awal ay fi'awal il kalam nahu inna zaydan ko'imun wala yazuz wuku'ul mabtuha ibtida tidak boleh apa namanya fathah ya di awal itu tidak boleh falatakul annaka fadirun indi bali yajibu takhir ya tetapi wajib diakhirkan indi an nakafad jadi kalau mau pakai fathah dia tidak boleh di awal maka diakhirkan indi an nakafad dilun wajah zaba'ad um al-ibtida abihah sebagian mereka membolehkan memulai dengan patah jadi ini yang pertama fa'aksir fil ibtida kemudian yang kedua asani an takwa terletak pada permulaan silatul mausul ya wafi bad isilah nah contohnya ja'alladhi innahu ko'imun nah disitu kan alladhi itu kan mausul isim mausul ya sebagaimana yang sudah kita bahas di pembahasan dahulu bahwa silatul mausul itu harus isim mausul itu harus ada silatul mausul silatul mausul itu kan harus berbentuk jumlah bisa jumlah ismiah bisa jumlah fi'liyah bisa sibuh jumlah nah disini jumlah ismiah jumlah ismiah yang didahului oleh inna wahuwa tuha ja'alladhi innahu ko'imun nah kalimat innahu ko'imun itu adalah silatul mausul dari alladhi nah karena dia itu awal dari jumlah yaitu yang menyertai muntadahnya innahu hu jadi isim innah nah maka harus kasroh ya wajib kasroh innahu tidak boleh annahu karena menjadi silatul mausul wa minhu qawluhu ta'ala wa atainahu minal kunuzi ma inna ma fatihahu latanu'u ya bin usbah misalnya nah itu kan ma itu kan mausul ya nah innama fatihahu latanu'u itu adalah silatul mausulnya ya karena sebagai sodro silah ya sodro silah mausul innanya itu harus kasroh kemudian yang ketiga asalis antako'a jawaban lilqosam wahai su inna liyaminin mukmilah ya dalam hadis itu dimana innanya sebagai penyempurna dari sumpah maksudnya sebagai jawaban dari sumpah wafi hobariha allam dan di dalam hobarnya adalah itu kan sumpah wallahi inna zaydan lako'imun jadi yang sebagai jawaban dari kosam jawab ul kosam ya dan di hobarnya ada la itu la inna zaydan lako'imun sungguhnya zayid benar-benar akan berdiri ya akan datang perkataan terhadap hal itu al-rabi yang kedua antakau fi jumlatin mahkiyah bilqawul terletak pada kalimat yang diceritakan dengan perkataan jadi berbentuk apa namanya istilahnya menceritakan suatu perkataan terletak setelah kawul ya itu dalam bait au huqiyat bilqawuli nah hu kul tu aku berkata isi perkataannya itu apa itu disebutnya hikayatul kawul isi perkataan kul tu aku berkata apa isi perkataannya inna zaidan ko imun jadi ini kalau perkataan yang langsung kalau dalam bahasa inggris itu direct suatu perkataan langsung menyebutkan isi perkataannya kul tu inna zaidan ko imun isi perkataan itu sesungguhnya zaid berdiri kawul ta'ala kawul ini abdullah dia berkata sesungguhnya aku adalah hamba Allah nah kata ini abdullah itu adalah isi dari perkataan yang secara langsung perkataannya secara apa adanya yang dikatakan sehingga innya i nya harus kasroh fa'il lam tuh kabihi kalau tidak diceritakan isi pembicaraannya bal ujryal kawul majrodzhan ni ya tetapi perkataannya itu di dijalankan sebagai suatu perkiraan maka dia putihat misalnya atakulu anna zaidan ko imun air atazunnu jadi perkataannya itu seperti perkiraan atakulu nah ini kan tidak secara langsung menceritakan isi pembicaraannya tapi pakai anna atakulu anna zaidan bahwa sehingga kalau di terjemah bahwa dia berkata bahwa itu kan artinya tidak secara langsung mengutip pembicaraannya kalau menggunakan bahwa dalam bahasa indonesia dia berkata bahwa zaid datang itu kan tidak secara langsung kalau dia berkata zaid telah datang itu kan secara langsung maka kalau tidak secara langsung sebagai mengutip isi pembicaraannya maka ini pakai anna atakulu anna makna atakulu itu atazunnu apakah kau mengira bahwa sehingga diartikan bahwa kalau anna al-khamis yang kelima anta qa'a fi jumlatin fi mawdi'il hari ya terletak di dalam jumlah dalam keadaan hal kakawlihi zurtuhu wa inni du amal ya itu dalam baik ya au halat mahal hal kazurtuhu wa inni du amal zurtuhu aku mengunjunginya wa inni dan aku dalam keadaan itu kan hal disitu wa itu wauhaliyah nah ini dia harus asroh du amalin memiliki apa cita-cita wa minhu qawluhu ta'ala kama akhrajaka rabbuka min baytika bilhaq wa inna farikon minal mu'minin lakarihun nah itu kan hal inna farikon minal mu'minin lakari itu hal jumlah jumlah hal wa qawlu syair minal musarih ma a'toyani wala saaltuhuma ala wa inni lahajizi karami wa inni jadi pokoknya kalau dalam keadaan sebagai hal maka harus menggunakan asroh asadis asadis yang ke-6 anta ko'abada filin min af'aril kulub wa qadu'un liko'an habilan terletak setelah fi'il perbuatan hati ya yang dikaitkan dengan lam contoh alim tu inna za'idan lako'imun jadi terletak setelah fi'il perbuatan hati alim tu aku mengetahui mengetahui itu kan dari hati atau dari akal yang terletak di hati akan dijelaskan di bab zonna fa'in lam yakun pihobari ha'lam putihat kalau tidak ada lam di dalam hobarnya maka difatahkan alim tu anna za'idan ko'imun nah jadi ini syarat syaratnya harus ada lamnya lam tau'kid inna za'idan lako'imun ada lanya syaratnya itu yang disebutkan oleh penulis ada enam aku menyebutkan yang yang tidak disebutkan oleh penulis tempat-tempat yang wajib kasro yang kurang yaitu ada tiga yang pertama terletak setelah setelah ala biasanya diartikan ketahui setelah ala yang ada di awal sebagai pembuka maka wajibkan seroh yang kedua yang kedua terletak setelah yang ketiga yang ketiga apabila terletak di dalam jumlah dan dia adalah khobar dari isim ayin isim ayin itu maksudnya isim zat isim yang secara fisik lawan dari isim makna kalau isim makna itu sesuatu yang abstrak kalau isim ayin itu ada zatnya yang terlihat seperti zaidun itu kan isim ayin atau isim zat isim yang menunjukkan suatu zat yang berbentuk fisik jadi lawan dari isim makna kalau isim makna itu sesuatu yang abstrak misalnya al-ilmu ilmu itu kan abstrak saadah kebahagiaan jadi sebagai khobar dari isim ayin yaitu zaidun innahu koimun itu kan jumlah innahu koimun itu sebagai khobar dari zaidun dan dia jumlah isim khobarnya maka harus inna harus i kasro wala yaridu alai syai'un min hadihil mawadi dan dia tidak mendatangkan sesuatu pun tidak datang sesuatu pun dari tempat-tempat ini liduhulihat tahtaqowri ya karena masuk di bawah perkataannya faksir fil ibtidai jadi penulis atau ibnu malik ini tidak menyebutkan tiga hal ini yang ditambahkan oleh pensara karena memang bisa jadi yang tiga ini masuk di yang pertama yaitu fil ibtidak li'an nahadihi innama kusirut likaun niha awala jumlatin mumtara unbiha gitu karena dia terletak di awal jumlah sebenarnya yang tiga hal ini tapi dengan ditambahkan penjelasan ini kan menjadi lebih jelas lagi karena ada kehususan itu ada terletak setelah ala haithu gitu kemudian itu berkenaan dengan kasroh dan pathah ya pada inna nah itu yang wajib yang wajib kasroh itu baru satu bagian ya nah kemudian yang berikutnya waba'da idha fuja'atan awqasam lama badahu biwajah ini numi ma'til wifal jaza wada yattoridu finahu khairul khauri ini ini atau ani ahmadu nah ini yang kedua ini boleh kedua-duanya ya jadi boleh pathah boleh kasroh ya ini anahu yajuju fathu inna wakasruha idha wako'at ba'da idha al fujia'iyah jadi kalau yang pertama itu kan yang wajib kasroh ya yang kedua tadi kan udah ya yang wajib patah kan udah ya wajib patah udah ada berapa tadi yang wajib patah itu cuma satu yang ditawilkan kepada masdar kalau yang wajib kasroh ini ada enam ditambah tiga jadi sembilan nah sekarang yang boleh kedua-duanya yang pertama apabila terletak setelah idha yang bermakna pujaiyah pujaiyah itu artinya tiba-tiba bermakna tiba-tiba nahu horaj itu aku telah keluar fa'idha maka tiba-tiba nah itu bisa bisa dua-duanya bisa inna za'idhan ko'imun bisa anna za'idhan ko'imun ya cuman beda kalau dikasrohkan paman kasaroha ja'alaha jumlah kalau mengkasrohkannya berarti menjadikannya sebagai jumlah inna za'idhan ko'imun watakdir horaj itu fa'idha za'idhun ko'imun ya asalnya aku telah keluar maka tiba-tiba za'id berdiri nah za'idun ko'imun itu jumlah artinya za'idun nya mumtada ko'imun nya hobar kalau menggunakan inna waman fatah siapa yang memfatahkannya ja'alaha ma'asilatihah masdarun ya dia menjadikannya bersama silahnya ya sebagai masdar ya wahuwa mumtada'u khobarihi dan dia sebagai mumtada dari khobar nya idha al-fujaiya ya wataqdir fa'idha kiyamu za'idin maka tiba-tiba kiyamu za'idin ya nah itu kan bukan jumlah ya jadi dia hanya sebagai artinya belum lengkap jadi ada yang dihilangkan maksudnya jumlah cuman hobarnya dibuang ya ay fa'fil hadrati kiyamu za'idin hobarnya itu bisa fil hadrati wa'ezuz an yakun al-hobar ma'zufan ya wat takdir horaz tu fa'idha kiyamu za'idin ma'ujudun bisa juga yang dihilangkan itu ma'ujudun ya jadi beda ya kalau pakai inna jadi za'idun ko'imun kalau pakai anna kiyamu za'idin pa'idha kiyamu za'idin ya walaupun secara makna sebenarnya sama aja za'id berdiri diantara yang datang dengan dua bentuk wakuntu uro za'idan kamakila sayyidan idha innahu abdul kofa wallahazim ruya bifathi anna wakasriha nah jadi dalam baik syair ini ada yang meriwayatkan dengan idha innahu ada juga yang idha anna karena memang boleh kedua-duanya fa'mankasroha ja'alaha jumlatan musta'nafah siapa yang mengkasrokannya itu menjadikan sebagai jumlah di awal yang memulai kembali watakdir idha huwa abdul kofa wallahazim idha huwa idha huwa abdul kofa wallahazim waman fataha ja'alaha masdarun mubtada dia menjadikannya masdarnya sebagai mubtada fafihobarihal wajhan isabikon dan pada hobarnya ada dua bentuk yang telah lalu yaitu tadi hobarnya bisa filhadroti bisa maujud watakdir alal awal fa'idha ubudiyatuhu ay fa filhadroti ubudiyatuhu jadi abdul jadi jadi dibuat masdar ya ubudiyah wa'alasa nih kalau hobarnya dalam bentuk yang kedua ya yaitu fa'idha ubudiyatuhu maujudah jadi bisa filhadroti bisa maujud itu yang pertama terletak setelah idha pujaiya ini kembalikan dengan yang sebelumnya kalau yang sebelumnya itu kan terletak sebagai jawab kosam tapi ada laknya lam tauqid wawallahi inna za'idhan la'qa'imun tadi kalau tidak ada laknya nah itu boleh ya boleh kasro boleh fatha khalaftu inna za'idhan ko'imun tidak ada laknya bisa inna za'idhan bisa anna za'idhan bilfatih wal kasri wakadru'ya bilfatih wal kasri qawluh minal mashtur rojaj dari mashtur rojaj ini nama-nama apa syair kalau kita mempelajari syair ada ada yang syair rojaj syair tawil bahsir dan sebagainya latak udhinnah maka adal qasiy min ni zilqadurati al-makhli atau tahlifi birabbik al-aliyi inni abu zayyali kasabi atau anni abu zayyali kasabi itu kan terletak setelah sumpah tahlifi itu tahlifi itu sumpah tahlifi birabbiki al-aliyi wa muqtada muqtada kala min sunnif anna hu yajud fathu inna wakasruha ba'dal qasam idha lam yakun ya itu dilafadkan fiilnya misalnya halabtu inna zayyidan qa'imun ya aw gairu malfud nahu wallahi nah jadi dari apa segi kosamnya itu kosamnya itu bisa berupa fiil halabtu yang dilafadkan ataupun tidak dilafadkan wallahi dengan lafad wallahi aw ismiah atau berupa ismiah kosamnya itu la'amrukhah la'amrukhah itu isim inna zayyidan qa'imun la'amrukhah itu demi demi umur demi umurmu demi umurmu itu kan dalam mal quran ada ayat Allah bersumpah dengan umurnya demi muhammad la'amrukhah la'amrukhah demi umurmu muhammad ya biasanya kan dalam mal quran sesuatu yang disumpahkan itu menunjukkan sesuatu yang sangat penting wal asri demi waktu ya wal duha wal qamar wal syamsi nah begitu juga Allah bersumpah dengan umurnya nabi muhammad kenapa karena sangat penting sekali umurnya nabi muhammad itu ya umur yang efektif dalam usia 63 tahun ya tapi semuanya mengandung keteladana nih melihat contoh wakadhalika yajujul fatu wal kasru idha wa qoat inna ba'da fa'il jaza ya setelah fa'il jaza fa'ul jawab ya terletak setelah ini jawabu syarfi jawabu syarat yang menggunakan fa' jawabu syarat itu bisa juga disebut jaza sebagai balasan man ya tini fa'innahu mukramun siapa yang datang kepadaku maka dia dimuliakan dihormati fal kasru ala ja'li inna wa ma'mu layha ya maka kasru menjadikan inna dan dua makmulnya dua makmulnya makmulnya maksudnya isim dan hobar inna jumlatan ujibabihasyartu sebagai jumlah yang menjadi jawaban dari syarat fa'innahu fa'innahu kola man yatini fa'huwa mukramun ya seakan-akan dikatakan seperti itu wal fatu ala ja'li anna wa siratia mas dar ini kayak tadi kalau menggunakan anna dia anna dan silahnya maksudnya yang bersambung dengan anna sebagai mas dar dan mumtada dan hobarnya dibuang kayak tadi jadi kalau pakai anna takdirnya itu fa'ikramuhu dia menjadi masdarnya ikrom masdarnya hobarnya dibuang yaitu maujud bisa juga dia sebagai hobar dari mumtada yang dibuang watakdir fa'jaza'uhul ikrom fa'ikramuhu berarti fa'jaza'uhul ikrom karena kan jaza' itu terkandung di dalam makna jawab syarat sehingga bisa juga dijadikan sebagai mumtadanya fa'jaza'uhu makna dari jawab syarat dan diantara yang datang dengan dua bentuk kawlu ta'ala kata barab buka'ala nafsih rahmah anna hu man amila minkum su'an bijah latin summa tab mimpah di waslaha fa'innahu gufur rahim itu di fa'innahunya ya bukan di annahu man amilanya fa'innahunya bisa fa'innahu bisa fa'innahu kuria fa'innahu gufurrahim bilfatih wal kasri fal kasru ala ja'liha jumlah jawaban liman wal fatru ala ja'liha masdarun mumtada khobaruhu mahzub wat takdir fal gufronu jaza'uhu atau bisa dibalik pa'jaza'uhul gufron awal ala ja'liha khobaruhu ma'zub pataktir payahul gufron wakadalika ya jujul fatru wal kasru idha wakoat anna ba'da mubtada huwa fil makna khobar inna khobar wal qa'il wahid nahu khoyrul qawli inni ahmadu ya jadi yang berikutnya ini apabila ananya terletak setelah mubtada dan dia secara makna itu sebagai qawul ya berarti khobar ini khoyrul qawli ini ahmadu atau anni ahmadu siapa yang mempatahkannya ya ya kaman pataha ja'ala anna wasilata masdar khobar ankhoyr watakdir khoyrul qawli hamdulillah ya fa khoyr mubtada wahamdulillah hubar huwaman kasar ja'ala jumlah khobar ankhoyr kama takul awal kira atisab bih isma rabbikal a'la ya fa awal mumtada wa sabihis marobikal ala jumlah khobar an awal awalu kira atis itu kan kata awalu kira atis itu kan mumtada awalunya nah isi dari perkataan sabihis marobikal itu sebagai khobar dari awalu ya jadi khobarnya itu berbentuk isi perkataan khobarnya itu berbentuk isi perkataan seperti yang dari khoyrul khouli itu kan khoyrul mumtada khobarnya itu ini ahmadu kata ini ahmadu itu jumlah ismiah dan dia secara makna sama dengan isi dari perkataannya gitu nah maka inanya itu bisa ini bisa ani kalau menggunakan patah ani berarti takdirnya itu hamdulohi dimasdarkan kalau menggunakan ini kasroh maka sebagai jumlah khobar dan khoyrul berarti bagaimana takdirnya sebagai jumlah yang menjadi khobar dari khoyrul ada huanya khoyrul khoyrul huwa hamdulohi atau bisa pakai anak khoyrul khoyrul anak hamdulohi atau anak ahmadu bisa jadi dia sebagai jumlah jumlah ismiah yang menjadi khobar dari khoyrul kalau pakai ini nah kemudian seperti halnya perkataan awalnya mumtada sebagai jumlah jumlah ini tidak butuh kepada robit sebagaimana yang kita bahas dulu tidak perlu robit karena semakna dengan mumtadanya jadi sama dengan sama dengan mengeluarkan kasro dari bentuk yang telah lalu penyebutannya itu pakai ini tadi pakai kasro nah ini termasuk bab membuat hobar dari jumlah dengan jumlah jadi hobarnya berbentuk hobar jumlah jadi kebanyakan dari ulama klasik ya dan yang belakangan yaitu menggunakan kasro tadi yaitu sebagai menjadikan hobar dari jumlah menggunakan inna ya ini ahmadu nah ini masih panjang ya membahasannya sampai situ dulu ya membahasan tentang kasro dan patahnya inna inna dan anak selamat menikmati selamat menikmati